KOMBES AD ARI SYAM KOMBES AD ARI SYAM Yang kini menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan Dari Tribunews.com, Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut mempunyai nama lengkap AD ARI SYAM Indradil Dirinya lahir di daerah Sukabumi, Jawa Barat pada 10 September 1976 Yang merupakan lulusan dari SMA Taruna Nusantara pada tahun 1995 Kemudian AD ARI melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian atau AKPAL Dan mempunyai pengalaman di bidang reserse Diketahui AD ARI merupakan mantan sekretaris pribadi ex-kapolri Jenderal Badrudin Haiti Kemudian menjadi panit indak di Treskrim Sus Polda Metro Jaya pada 2008 Kemudian pernah menjabat sebagai kasa Treskrim Polres Metro Bekasi pada 2010 Pada tahun 2011 dirinya menjadi Ses Pribim Kapolda Metro Jaya Di tahun 2012 dirinya menjabat sebagai Dik Ses Pimen Angkatan 52 Kemudian di tahun yang sama ia pernah menjabat kanit perbankan di TPI Dek Sus Barres Krim Polri Pada tahun 2015 AD ARI sempat menjadi Kapolres Cimahi namun dimutasi Lantaran Polri sedang melakukan rotasi besar-besaran perwira menengah di polda seluruh Indonesia kala itu Kemudian pada tahun 2017 Kombes AD ARI pernah menjabat sebagai Wadi Reskrim Polda Metro Jaya Pada tahun 2019 AD ARI Syam pindah ke Borneo setelah ditunjuk menjadi Kapolres Pontianak Untuk menggantikan Kombes Muhammad Anwar Namun jabatan tersebut tak bertahan selama setahun Lantaran dirinya kembali dimutasi menjadi Kapolres Tatangerang di tahun yang sama Pada 2020 AD ARI pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidung Bares Krim Polri Lalu pada 2021 AD ARI pernah menjabat sebagai Ditres Krim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Selanjutnya ia menjabat sebagai Kabak Anef Robinov Snal Bares Krim Polri tahun 2022 Terbaru Kombes AD ARI kini ditunjuk untuk menjadi Kapolres Metro Jakarta Selatan Menggantikan Kombes Budiherdi Susianto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow Official Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!